Pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami di seputar Mas Paling Cakep bersama saya Triana Fanda. Pulau Memongan di Kecamatan Nusa Wungu sudah menjadi wilayah Kabupaten Cilacap dan untuk menjadikan tempat pariwisata di Pulau Memongan tersebut, tahun ini telah mendapat alokasi dana dan saat ini sedang disusun DID-nya. RAKOR isu-isu daerah perbatasan berlangsung di Ruang Rapat Bapelit Bangda Cilacap dan RAKOR diikuti oleh 11 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tetangga seperti Kecamatan Kusugihan, Juruklegi, Sampang, Kroya, Nusa Wungu, Bantarsari, Patimuan, Rarang Pucung, Cimanggu, Majinang, dan Kecamatan Dayu Lohur. RAKOR bertujuan untuk mencari isu-isu yang ada di perbatasan sebagai bahan masukan atau perencanaan daerah yang selanjutnya akan diusulkan baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dalam RAKOR tersebut, isu-isu yang muncul antara lain adalah pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan pembangunan pariwisata. Kepala Bina Pemerintahan dan Keserah pada Bebelit Bangda Cilacap dari Yono berharap isu-isu daerah perbatasan yang diusulkan ada tindak lanjut baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kepariwisataan di daerah Pulau Momongan kan tadi disampaikan mungkin juga mendengar terkait dengan Pulau Momongan bahwa sudah turun surat keputusan, kami belum menerima surat keputusannya kalau misalnya lebih jelasnya mungkin dari SKP di pariwisata. Jadi Pulau Momongan itu sudah intinya tadi sudah menjadi wilayah Kabupaten Cilacap. Sehingga ke depannya tadi disampaikan bahwa sudah diusulkan dana yang untuk mendukung kegiatan di sana itu dari dana DAK tadi telah disampaikan. Dan untuk tahun ini sudah diusulkan untuk penyusunan DID-nya tadi yang telah disampaikan oleh dari dinosaurasi mata seperti itu. Salah satu isu yang segera akan direalisasikan yaitu Pulau Momongan di wilayah Kecamatan Nusa Wungo. Pulau Momongan sudah menjadi wilayah Cilacap dan tahun ini mendapat alokasi dana dan saat ini sedang disusun DID-nya. Dari Cilacap, Ramiana Banyu TV melaporkan. Tidak wajib untuk disampaikan.